Sejarah NU sudah mulai dibelokkan, sejarah bangsa sudah mulai dibelokkan. Saya selalu sampaikan siapapun dia, siapapun orangnya, kalau sudah punya niat membelokkan sejarah, baik sejarah NU maupun sejarah bangsa, pasti punya agenda besar dan punya agenda jahat. Kalau ini terus dibiarkan, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan kehilangan sejarah dan nanti akhirnya kita tidak tahu arah. Oleh karena itu pada hari ini, monggo kita diskusi nanti bersama dengan Kiai Imad, siapapun monggo kami tidak membuat suatu peluang ataupun kesempatan forum diskusi ini digunakan sebaik-baiknya. Setelah pulang dari sini harapannya, kita semua satu kata, satu barisan untuk menyuarakan yang benar. Jangan sampai di belakang lagi nanti ngerundel, ngerasani sana, ngerasani sini. Amalia NU pun sekarang sudah mulai dibelokkan. Banyak sekali amalia-amalia yang sekarang ingin meninggalkan amalia rutin NU. Ada mujahadah, tahlilan, sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh amalia-amalia yang oleh oknum-oknum tertentu sengaja disiarkan dalam rangka untuk mengkertilkan Nahdlatul Ulama. Para Kiai yang saya hormati, asbab dari halakoh atau syarisean, bahasa kerennya seminar pada hari ini, ini adalah amanat rapat gabungan PJNU Kabupaten Wonogiri yang kami ditunjuk untuk menjadi panitia syarisean dan syarisean ini adalah bahagian dari acara Harlah NU. Jadi ini rangkaian acara dari Harlah NU yang nanti puncaknya akan kita gelar pada tanggal 14 Februari. Oh Januari, Januari. Maksud saya ngetes jendengan, gagal fokus orang. Jadi puncak acara nanti akan kita gelar di alun-alun kiri kerida. mohon bapak-bapak porokiai nanti rawuh bersama jamaahnya. Tapi himboan dari Kapolres Kabupaten Wonogiri, tolong untuk jamaah dikondisikan bagi yang perempuan. Ini sebaiknya tidak usah pakai perhiasan, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sita'inu ala umurid dunia watin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabihina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wa qala rabbi syrahli sadari wa yassirli amri Wa hlul uqadatam min lisani Yafqawdul awli Amma ba'd Kepada yang terhormat Pengurus Jabang Rahdalul Ulama Baik dari jajaran mustasyar, syuryah, dan tanfidiyah Beserta jajaran badan otonom dan lembaga Yang kami hormati Dan kami ta'adimi Kayih Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Yang kami hormati Suryah dan Tanfidiyah Majelis Wakil Jabang Suryah dan Tanfidiyah Ranting Ketua badan otonom dan lembaga Nahdotul Ulama Sekabupaten Wonogiri Dan seluruh hadirin yang berkenan hadir Pada kesempatan pagi hari ini Kami ucapkan ahlan wa sahlan Bi hudurikum Pertama-tama marilah kita pajatkan puji syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat berkumpul bersama Dalam acara peringatan hari lahir Nahdotul Ulama Yang kedua kalinya Semerbag harumnya salawat Semoga selalu tertuju ke haribaan baginda Al-Mustafa Nabiullah Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman jairiah Menuju zaman islamiah Dari zaman yang gelap kulitah Menuju zaman yang telang berderang Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Yaumil kiamah kelam Amin Amin Ya Rabbal Alam Saya Romana Yang akan membantu berlangsungnya acara Sarasihan Harlah Nahdotul Ulama Haul Masaih Nahdotul Ulama Kabupaten Wonogiri Dan Haul Wali Songo Dengan judul Kineologi Sejarah Islam Nusantara Dengan tema Menelusuri Jejak Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Era Prasejarah Era Pra Walisomo Walisomo Nahdotul Ulama Untuk efisiennya waktu Marilah kita mulai acara pada siang hari ini Dengan membaca umul kita bersama-sama Ala hadihin niyahu ala kuliniyatin saliha Al-Fatiha Ajaran selanjutnya Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsyu Banul Waton Kepada yang bertugas dipersilakan Hadirin dimohon berdiri Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsyu Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsyu Bisa datang aku berdiri Dan di padungimu Indonesia kebangsaanmu Bangsa dan tanah airmu Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Kananku Rappimu Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya itionally Certificate Indonesia Raya Sampai jumpa. 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 hari ini. Saya atas nama penyelenggara pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini mengaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas kerauan penjenengan semuanya, atas bantuan penjenengan semuanya, baik itu berupa pikiran, tenaga, bahkan biaya atau material. Dan mudah-mudahan yang penjenengan sajikan pada hari ini, dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan makbulan dan telah di hari kiamat akan mendapat balasan yang sebesar-besarnya diri Allah SWT. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya pula, kami mohon karena kami tidak bisa menyiapkan tempat yang presentatif, apalagi saya yakin penjenengan berbeda-beda makom dan kedudukannya. Tapi inilah kemampuan dan usaha kami. Terus terang saja Bapak-Bapak, sebelum ini saya laporkan kepada si Mbah Yayai Sutrisna Yusuf, sebenarnya kami memilih tempat yang agak lebih besar dan enak, cuman mohon maaf, sewanya mahal Pak. Kita sudah pertama kali ke gedung PGRI, mundur halus, terus ke Sasono Mulyok. Nah ini juga kantong kita tidak nyanda, dan di tempat ini yang insya Allah tidak mengurangi pengkhidmatan, khidmat kita dalam ta'alim wa ta'alum, tapi juga kantongan kita nyanda. Maka biasanya kalau Sarisian itu kan pakai kursi, pakai AC, nanti hidangannya milih prasmanan, ini nanti tidak prasmanan Pak, prastowo. Para kiai yang saya hormati, asbab dari halakoh atau Sarisian, bahasa kerennya seminar pada hari ini, ini adalah amanat rapat gabungan PCNU Kabupaten Wonogiri yang kami ditunjuk untuk menjadi panitia Sarisian, dan Sarisian ini adalah bahagian dari acara Harlah NU. Jadi ini rangkaian acara dari Harlah NU, yang nanti puncaknya akan kita gelar pada tanggal 14 Februari. Oh Januari, Januari. Maksud saya yang ngetes jendengan, gagal fokus orang. Jadi puncak acara nanti akan kita gelar di alun-alun kiri keridah, mohon Bapak-Bapak porokiai nanti rawuh bersama jamaahnya. Tapi himboan dari Kapolres Kabupaten Wonogiri, tolong untuk jamaah dikondisikan bagi yang perempuan. Ini sebaiknya tidak usah pakai perhiasan Pak. Nih, yang perempuan tidak usah pakai perhiasan. Yang nomor dua, untuk barang-barang bawaan untuk diamankan sendiri. Tolong berhati-hati. Karena mohon maaf, sekalupun ini acara pengajian, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memanfaatkan. Ahlan-bahasa ahlan, beliau al-mukarram, rahmah kiaji imaduddin. Saya lanjutkan sebentar, ini himboan dari Kapolres. Mohon untuk berhati-hati. Barang bawaan dan manti-manti, barang-barang berharga, perhiasan tidak usah pakai untuk sementara. Dan jangan memakai mobil buka. Usahakan yang rawuh, rombongan. Tidak pakai sepeda sendiri-sendiri. Karena nanti berkaitan dengan tempat parkir. Mudah-mudahan acara nanti puncaknya lancar. Lancar, 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 dan berkah untuk semuanya. Itu saja laporan dari kami. Estu, pada majelis siang hari ini, kami yang diberi amanat dari BCNU Kabupaten Wonogiri untuk menjadi panitia harilah NU. Mohon maaf yang sebesar-besarnya segala kekurangan yang terdapatkan dalam acara hari ini. Dan saya juga mohon do'arstu mudah-mudahan rangkaian acara ini bahkan sampai puncaknya nanti pada tanggal 14 semuanya berjalan dengan lancar, khidmat, dan membawa keberkan khususnya untuk warga NU Kabupaten Wonogiri dan tentunya untuk bangsa dan negara ini. Demikian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'allahu wa'l-muwaffiq ila'a'aqwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Ajaran selanjutnya, sambutan Ketua Tanfidiyah BCNU Wonogiri kepada Haji Mubarak SKMMM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa'ala'allihi wa sahbihi ajma'in amma'bad Hadratal muhtar rohmin poro kiai pora alim Kang Tan Sakaul Hormati Wabil khusus Dumateng Penjenang Nipun Kiai Haji Ima Dutin Usman Albantani Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Kiai yang luar biasa, yang sungguh berani dalam rangka untuk mengatakan suatu kebenaran Yang saya hormati para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri baik dari jajaran Mustasar Suriah, Tanfidiyah, Lembaga, dan Badan Otonomnya Yang kami hormati pengurus majelis wakil cabang NU se-Kabupaten Wonogiri Yang saya hormati para pengurus ranting NU se-Kabupaten Wonogiri Juga ada dari tetangga kita yang hadir dari Ponorogo, ada enggak? Dari Ponorogo Alhamdulillah bisa bergabung mudah-mudahan bisa segera bergerak untuk menyuarakan kebenaran di daerah Ponorogo perbatasan Wonogiri ini Yang pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka sarasehan Seminar Ginekologi Sejarah Islam Nusantara bersama Kiai Imadutin Usman Al-Bantani di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu apapun Selawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wa salam Nabi akhir zaman yang telah membawa Islam sehingga kita tahu mana yang hak mana yang batil mana yang halal dan mana yang haram para Kiai yang saya hormati pada hari ini kita berkumpul dalam rangka-rangkaian Harlah Nahdutul Ulama dan pada hari ini pula Seminar mengundang tokoh yang luar biasa dari Banten yaitu Kiai Haji Imadutin Usman Al-Bantani kita sadar bahwa kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja kita lihat fakta di lapangan banyak sekali pembelokan-pembelokan sejarah banyak lagi juga merampokan aset-aset baik aset itu wali songo ataupun aset yang lain sejarah NU sudah mulai dibelokan sejarah bangsa sudah mulai dibelokan saya selalu sampaikan siapapun dia siapapun orangnya kalau sudah punya niat membelokkan sejarah baik sejarah NU maupun sejarah bangsa pasti punya agenda besar dan punya agenda jahat kalau ini terus dibiarkan 10 tahun 15 tahun yang akan datang anak cucu kita akan kehilangan sejarah dan nanti akhirnya kita tidak tahu arah oleh karena itu pada hari ini monggo kita diskusi nanti bersama dengan Kiai Imad siapapun monggo kami tidak membuat suatu peluang ataupun kesempatan forum diskusi ini digunakan sebaik-baiknya setelah pulang dari sini harapannya kita semua satu kata satu barisan untuk menyuarakan yang benar jangan sampai di belakang lagi nanti ngerundel ngerasani sana ngerasani sini amalia NU pun sekarang sudah mulai dibelokkan banyak sekali amalia-amalia yang sekarang ingin meninggalkan amalia rutin NU ada mujahadah tahlilan sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh amalia-amalia yang oleh oknum-oknum tertentu sengaja disiarkan dalam rangka untuk mengkertilkan nahduatun ulama kita lihat kenapa alasannya karena sekarang ketika ada acara-acara rutin adakah tawasul untuk para muasis NU saya tanya kepada imam-imam biasanya yang mimpin rotip tidak ada kecuali ada imam-imam tertentu memang sengaja untuk lah ini muasis-muasis NU saja sudah tidak mulai ditawasuli kalau kita sebagai kader NU cuma diam dan ikut saja Masya Allah siiran lagu Gustur sudah mulai dirubah akankah kita diam seperti ini terus katanya NU berdiri atas usulan 5 habaib dalam sejarah itu tidak ada makanya saya undang siapapun muhibin yang masih muhibin kita undang bersama pada hari ini biar nanti kita bisa diskusi terbuka dengan narasumber yang kita hadirkan pada siang hari ini mudah-mudahan sekali lagi sepulang dari sini kita semua menyadari akan tugas kita kita ini pengurus NU yang mempunyai tugas yang berat menjaga melastarikan Nahdlatul Ulama merawat Nahdlatul Ulama NU nya sudah tidak dirawat diacak-acak nanti bagaimana Wonogiri ke depan kasian ustad-ustad yang 24 jam menjaga NU kemudian hanya oleh para pendatang sekarang sudah mulai diacak-acak saya tidak ingin di Wonogiri Nyunsewu 30 tahun yang lalu bertapa beratnya berjuang di Nahdlatul Ulama kita cari jamaah tidak ada kemudian sekarang setelah besar mulai di acak-acak kita tidak mau NU di Wonogiri akan semakin kerdil tapi harus semakin besar dan harus berani mengatakan yang benar apapun resikonya kalau pun ada yang tanya Pak PBNU kok belum ada belum ada surat perintah kok PCNU Wonogiri sudah mengeluarkan surat instruksi bagi saya belum saatnya PBNU mengeluarkan perintah dulu PCNU sebelum mengeluarkan instruksi teman-teman di wilayah Pak instruksinya saya tunggu setelah instruksi banyak sekali pembulian apalagi nanti kalau PBNU mengeluarkan instruksi pasti para muhibin-muhhibin akan lebih membuli saya tidak setuju makanya saya sampaikan kepada teman-teman di PB belum saatnya PBNU mengeluarkan instruksi biar nanti daerah-daerah dulu yang berjuang kalau sudah merata nanti tentunya PBNU akan mengambil langkah-langkah yang tegas dan konkret saya kira itu sambutan dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepadanya disampaikan terima kasih hadirin rahimahkumullah sebelum acara sarasihan dimulai kita istirahat sejenak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton